Halo people whatsapp guys, balik lagi bersama gue, Darmadis ini di Kizare Project Oke teman-teman, hari ini kita bakal ngedaili, dan sebenarnya semalam gue udah ngelakuin daily ya teman-teman ya Di space time realm, akhirnya gue bisa tembus ke lantai 27 ya teman-teman ya Mantep banget, dan achievementnya itu gue udah dapet 1 ya teman-teman Sayangnya di level 27, gue gak dapet kunci level 28 teman-teman Kalau misalnya kalian lolos di stack 27, dan bisa dapet kunci stack 28 Menurut gue kalian stop aja ya teman-teman ya Jangan di push terus, tunggu event space time realm selanjutnya Nah kalian abis itu langsung nge push aja ke stack 28 Nah nantinya kalian akan langsung dapet ini, yang health item yang bagus ini ya Double gitu loh teman-teman Kalau misalnya kalian paksa dari 28 ke 29 gak lolos ya teman-teman ya Ya kalian gak bakal dapet apapun teman-teman Makanya ini bener-bener Ya kalian maksimalin aja lah ya Kalau gue sih biasanya kayak gitu ya teman-teman ya Biar dapetnya itu double Sayangnya pas lagi 27 ke 28 gue gagal teman-teman Jadi kunci gue gak balik Yaudah gak bisa ngapa-ngapain lagi ya Oke Di ranking Ya teman-teman ya di ranking gue peringkat ke 3 3 ke 4 ini Kurang ranking 4 ya sebenernya ya Ke 4 kayaknya teman-teman Nih harusnya kalau kayak legend gini nih Di stack 28 nya tuh tunggu next season ya teman-teman Jangan terlalu dipaksain teman-teman Soalnya kalian udah pasti dapet double gitu ya Jadi kunci ini bisa disimpan sampai next event Dan kunci itu gak bakal ilang ya teman-teman ya Oke Ini gue bakal beli apa ya Ditto kah? Apa sama tiket ya teman-teman Oke kita bakal beli Ditto aja deh Oke gue bakal beli Ditto dulu Bisaannya ini mungkin Oke Kenapa ambil Ditto bang? Soalnya gue mau naikin itu ya Pokemon Limited nanti teman-teman Dan ada yang nanya Bang katanya lu sering ngomong Zamazenta Dan juga si itu Zacian Itu dapetnya dari mana? Dapetnya nanti ketika Summon Island itu muncul ya teman-teman Jadi disini tuh ada 3 event Nah event Space Time Realm untuk health item Pokemon Dust untuk dapetin Mega Brief 3 Dari beberapa Pokemon ya teman-teman ya Dan juga Diamond dan Ingoth ya teman-teman Terus Time Island untuk nakap Pokemon-Pokemon Limited ya Jadi kalian tungguin aja nanti juga akan muncul Event untuk nakap Pokemon Limited Nah tapi itu untuk cara dapetinnya gimana bang? Cara dapetinnya itu kalian Butuh 500 Rainbow Diamond ya teman-teman ya Dan pastinya itu banyak banget makanya Ya kalau bisa sih harus hemat-hemat aja ya teman-teman ya Oke di health item gue udah ada satu yang gue merahin teman-teman Gue milik Kingrox terlebih dahulu untuk gue merahin Mungkin abis Kingrox nanti gue bakal ambil Dragon Fang Atau enggak gue bakal ambil upgrade ya teman-teman ya Soalnya di upgrade gue ini belum ada yang Persentase sebenernya upgrade ini dia cukup bagus ya teman-teman ya Jadi untuk health item upgrade ini untuk setiap 10 HP yang hilang Akan menambahkan defense dan SP defense Dan akan meningkat sebanyak 13% Jadi bisa dihilangkan Setelah memasuki pertarungan Def dan SP defense untuk pertama kali Selama 2 ronde akan meningkat sebanyak 20% Rate efeknya ketika terserang Jika target def dan SP defense nya itu kurang dari 60% dari milik kita sendiri Damage yang diterima akan berkurang sebanyak 30% Jadinya benar-benar bagus banget untuk nahan ya teman-teman ya Itu bagus dikombinasiin sama apa bang? Itu bagus dikombinasiin sama pertama adalah relax teman-teman ya Soalnya relax ini untuk ngasih lifesteal ketika daerah kita sekarat ya teman-teman Jadi benar-benar bagus banget dikombinasiin sama itu Terus gloomy ya Untuk ngurangin damage ya biar gak cepat mati Dan yang terakhir kalian bisa pake brief atau enggak nauti ya Kalau gue sih lebih suka brief soalnya memang kalau critical itu pasti damage nya akan sakit pake bulan banget teman-teman Biasanya kalau misalnya health item gue upgrade gue pake itu Terus untuk TM nya ya kalian bisa pake guardian ya teman-teman ya Guardian white truck sama si bloat rage itu menurut gue adalah TMT yang paling bagus sih Oke kita coba dulu naikin nanti kita bakal hapus pvp kemungkinan besar pvp gue udah di lawan ya teman-teman 12 jam lagi itu ya 12 jam lagi riset kayaknya gue bakal nabung aja Extreme granny Oke bentar lagi naik levelnya si growdown gue nih teman-teman Kayaknya besok tuh growdown gue udah masuk ke tahap tiga ya Besok hituan air lagi gak ada gak ada tiket tiket kuning eh tiket biru ya teman-teman ya Bisa gimana level nice one Bola gimana boleh kita kita nyari-nyari bola dulu Kita nak menangkap beberapa pekaman dulu ya Kemarin dapat 100 bola gue cuma dapat satu itu doang teman-teman satu apa tuh Satu Marseidu ya Woi Kolek lah Gapasih ngolek ya Kolek teman-teman Ya ngolek Ntar dulu Aduh Wifi 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 Bentar gue ganti Wifi dulu teman-teman Bisa-bisanya Wifi ya ilangnya Ou Oke kita climb aja dulu Ya udah или cara biar enggak itu biar enggak patah-patah teman-teman Oke kita klaim-klaim lagi ada jenghouse jenghouse topnya bersih ya kita ambil bola dulu masih mau nangke grow dunia temen-temennya tembeli disini karena untuk levelnya itu adalah 63 dan naik level 63 itu pastinya akan lama pakai banyak banget temen-temen bakal fokus naikin si Marsiro gua dulu aja masih lu ini kuat ya temen-temennya jadi kalian jangan ngeremehin Pokemon ini nih kuat itu loh belum bisa tuh nggak usahnya ya tapi udah bisa di startup cuy Oke bintang 9 untuk Marsido harusnya sih satu bintang lagi bisa masuk light up ya teman-temannya sebenarnya kalau gue batas maksimal minimal itu bintang 10 teman-teman kalau misalnya memasuk lineup minimal ya maksimal itu 12 teman-teman kalau udah 12 pasti GG banget tapi 10 aja menurut gue udah bisa masuk line up ya nggak ada yang lawan nice banget 5 jam lagi ranking 2 167 pengatihannya bulu ya temen-temen ya ini benar-benar kalau untuk tanking gue mensal salipan ya teman-teman wih dekat keempat asli Widi nah kita lawan dulu CSP ini oke kayaknya makin kesini gua bakal makin banyak dapetin rainbow diamond ini temen-temen cebret kan growdown ini OP banget teman-teman beneran ya menurut gue dia Pokemon universal paling kuat ya menurut gue ya teman-teman walaupun memang ada beberapa Pokemon CC yang bisa nge-contact dia ya kayak contohnya teman-teman itu ke Hoppa Giratina Hoppa itu juga kalau misal bewan ya temen-temen ya kuat banget cuman demikinya itu enggak ada jadi kalau di war tim gini dia agak kurang itu demikian temen-temen si Hoppa ya buset padahal udah pakai inggrane temen-temen temen temen-temen tetap tembus seton hilang kita mati deh itu seberatkan nice one vacuum wife gua kenapa gua pakai suikon soalnya dia ada lifesteal nya temen-temen ya jadi bener-bener bagus banget untuk nge-support si growdown gua Bang kenapa lu gua pakai Pokemon output elemen air Bang soalnya gua enggak ada yang bagus Pokemon output elemen air temen-temen ya kalau misalnya gua pakai Kyogre pun juga Kyogre enggak dibuild itu enggak ada demik temen-temen gua lebih suka pakai Snorlax ya bisa batu stun-stun gitu loh walaupun dia enggak dibuild gitu daripada gua pakai itu Gyorados no segera ada batu stun-stunnya walaupun demiknya enggak ada temen-temen makanya gua tetap pakai Snorlax aja hotshot udah menang dah auto ya jadi deal ya kita enggak enggak manual tahun-temen walaupun itu bukan Pokemon intinya gue yakin untuk ranking CSP nomor satu coy Wah peringkat keduanya si terong eh ya udahlah ya kita lumayan ya peringkat empat ya kemarin kita berkat 20 besar loh temen-temen sekarang kita berkat keempat besar temen-temen 10 besarlah ya enggak memaruk banget ya kita ya 120 doang sih lumayan lumayan lah ya lumayan yang ini nih masalahnya nih harus ini harus bisa 20 besar kali ini cuman kalau penggub dikati 20 besar enggak ada Pokemon defense nya temen-temen jadinya sama aja bohong itu loh ya toh ada Pokemon defense ya nanti aja lah kalau ada Pokemon defense nya sih enak teman-teman harusnya disitu ya Oke cari Zord Oke ya udah nanti kita ngobos lagi cuman gue pengen nakap Pokemon dulu temen-temen ngecek-ngecek Pokemon teman-teman dulu ya ke-62 nice one hai 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 kita coba ngalahin Kyogre dulu Oke mau kyogre udah kita ke lain kita lawan ini soalnya sih kata gue lebih lebih bagus elektriser daripada sini daripada apa tuh namanya oke seperti ini ya nanti bakal bukasih hard item dulu nih si sini nih si sebetul namanya si Garcom temen-temen enggak enggak bentar karena kita naikin-naikin dulu kita naikin dulu gue beli dulu temen-temen mau habis nih soalnya biasanya kalau misalnya kalian lagi butuh ya goldnya itu enggak ada tuh eh ngebok coba-coba 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 ngebok masa eh ngebok eh wah ngebok coy coce ngebok 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 asli ngebok temen-temen waduh gimana nih ya udah lah ya kita naikin-naikin dulu temen-temen health item nah ini kurang dikit lagi ini ada yang bagus kah elektraiser enggak deh udah persentase nyerk laser garcom ya udah persentase juga ya nantinya teman-teman kita naikin aja dulu nanti abis ini gua bakal di terlok ya Oke ini udah dapet terus ini def def attack ini enggak bagus ada yang persentase kah ini persentase ini juga persentase sebenarnya hingga persentase satu dua dua doang eh dua persentase temen-temen ya kalau misalnya empat persentase sehagak enak ya kita bisa merahin teman-teman apalagi kalau misalnya dapet yang start kayak gini ya makanya gue naikin dia dulunya karena dia ada logo starnya tempat-tempat nanti enggak terlalu rugilah kalau naikin kayak gini temen-temen ya oke mungkin sekian aja dulu temen-temen teman-temen untuk daily kita kali ini Pokemon gua gimana ya cukup kuat ya teman-temannya ini agak ngebok jadinya gua nggak bisa balik lagi ke semula kalian bisa lihat itu ngebok gini teman-teman ntar ya kita bakal recycle health item jadi kalau health item itu kayak recycle aja nggak apa-apa teman-teman terus ya teman kalian pilih filter ya seperti ini teman-teman karena dia bakal hancur yang yang nggak nggak apa-apa namanya yang bukan persentase tontonnya bahwa persentase akan hancur persentase akan tetap ada dan kalau kalian udah punya cukup banyak health item kayak gua gini teman-teman nah ini kalian bisa gabungin 12345 ya kalian bisa gabungin nanti bakal dapat satu health health item yang lain ya teman-temannya contohnya seperti ini teman-teman kalau ini sih mana sih health item nanti lah ya di konten selanjutnya aja lah tonton oke mungkin sekian aja dulu untuk kata-kata ini jangan lupa di-like dan subscribe dan sampai jumpa di next video goodbye